Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengakui pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall menjadi salah satu fokus Presiden Eri Prabowo Subianto di bidang infrastruktur. Berinya menilai pembangunan Tanggul Raksasa ini amat penting untuk menyelamatkan pantai di utara Jawa yang ambles dan tergerus abrasi. AHY mengatakan Prabowo dalam sejumlah kesempatan pernah menyampaikan bahwa Tanggul Laut Raksasa ini dapat menyelamatkan masyarakat terhadap bahaya abrasi. Dirinya mengatakan ancaman abrasi ini nyata karena sudah terlihat di wilayah Jakarta, Tangerang, dan juga Bekasi. Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang ini melanjutkan ancaman abrasi tersebut sebenarnya juga nampak di seluruh pantai utara Jawa. Menurut dirinya, rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa ini harus dikaji betul sebelum dilaksanakan. Dirinya mengatakan pembangunan tersebut juga bukan hanya berfokus menyelamatkan masyarakat tapi juga memperhatikan lingkungan. Selain itu, AHY berharap pembangunan Tanggul Raksasa ini dapat mendorong perekonomian dan dirinya mengatakan kontribusi proyek infrastruktur raksasa pada perekonomian sudah terbukti di negara-negara lain. AHY berjanji akan berkonsultasi dengan banyak pihak mengenai rencana ini termasuk dengan Bapak Nas dan dirinya menilai pembangunan infrastruktur raksasa ini benar-benar harus mengajak semua pihak untuk bicara. UNTIL Terima kasih.